Nama ku Alibah, aku adalah seorang yatim piatu, ayahku meninggal sejak aku masih usia satu tahun. Sejak saat itu aku dibesarkan oleh ibu seorang diri, saat ini aku duduk di kelas 9 SMP, dan baru kemarin ibu juga pergi meninggalkanku untuk selamanya. Yang membuatku lebih sedih, bahkan saat pemakaman aku tidak bisa melihat wajah ibuku untuk terakhir kalinya. Aku hanya bisa memandang dari kejauhan. Aku benar-benar terpuruk, kehilangan ibu bagiku kehilangan separuh jiwaku, terlebih di masa pandemi ini. Ketika kegiatan banyak dilakukan di rumah, aku hanya sebatang kara yang tinggal sendirian di rumah. Ketika teman-teman yang lain pembelajaran daring didampingi orang tua, aku justru sebaliknya. Waktu terus berlalu, aku masih dalam kesendirian. Bahkan ketika pememuan dari sekolah bahwa besok sudah new normal dan pelajaran akan dilaksanakan secara tetap muka, aku masih biasa saja. Bahkan, aku memilih tidak hadir ke sekolah karena masih trauma terhadap COVID-19. Seminggu berlalu, aku masih tidak hadir ke sekolah, sampai aku menambah telpon dari guru BK. Alibah, Bapak paham kesediaanmu kehilangan seorang yang paling kau sayang. Namun, apakah ibu makan senang jika kau seperti ini? Kau ini bukan pelajar biasa. Kau anak pramuka yang tangguh dan berprestasi. Bangkit, nak. Hidupmu masih terus berjalan, meski penuh dengan tangisan. New normal adalah menjalankan aktivitas normal seperti biasa, ditambah dengan menjalankan protokol kesehatan, guna mencegah penelularan COVID-19. Pertama, kita harus terbiasa menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar dan berinteraksi dengan orang lain. Kedua, hindari menyentuh fasilitas umum. Misalnya, terpaksa menyentuh, maka segera gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Ketiga, biasakan mencuci tangan dengan sabun, selama minimal 20 detik sebelum dan sesudah beraktivitas. Keempat, adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Serta, menghindari kerumunan, keramaian, dan berdasarkan. Dengan adanya era new normal, bukan berarti virus COVID-19 itu tidak ada. Kita harus tetap asepada, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih telah menonton!